Intro Ini dia pakar keamanan Gitaris ternyata Belum tentu kita tanya dulu Anda gak liat Mas Jangan sampai anda memancing emosi saya Setiap masuk anda gak liat Dimana bau balsam lagi lo Beneran sih Kamu agen pengamanan apa pemain Ben? Dua-duanya maksudnya Oh dua-duanya Kalian Puguh Oh siapa? Puguh yang main gitar 4 itu Boleh dites Boleh Dia tuh jago selain pakar keamanan pakar depresi juga Oh gitu ya Kalau ada kebakaran kagetnya gimana Ya tadi dong Paniknya gimana pangitnya Hah Bagus 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 Semua ya Ini adalah pakar keamanan bukan pakar gitar Ini bisa jadi senjata Ini bisa jadi senjata Dimana senjatanya? Jadi senjata brand ya Oke silahkan duduk mas Terima kasih Kita mau tanya Balsem lu Itu untuk mengelabui pencuri Mengelabui apa? Lu bilang aja udah tua lu Supaya pencuri tidak bisa masuk rumah kita Oke Mas ini dari mana mas? Ya 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 Oh Aduh 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 Iya 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 Mas Ini kan kita butuh keamanan Ya 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 Oke Boleh maaf mas ini Ya sama-sama Kita 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 Daripada saya bolak-balin Kita Nanti saya kesini anda iya lagi Mas Ada pengamanan khusus gak? Supaya traveling itu Lancar kayak gimana Ini asisten rumah setengah saya mau Traveling Aku butuh keamanan Aku butuh keamanan Jadi begini ya Seperti yang pernah saya bicarakan sebelumnya Iya Bahwa Kita dalam Pertama Shah atau traveling itu Kita lihat dulu negaranya Malah jadi Roy Sukro Ini memang logat saya seperti itu mas Jadi jangan bawa perhiasan Atau duit yang berlebihan Tapi adalah simpan di tempat-tempat yang tidak terduga Dimana? Misalnya salah satunya kos kaki Bau dong Tidak apa-apa, mendingan bau daripada duit hilang Iya benar-benar Mendingan bau daripada duit hilang Bau ini kebauan Terus pingsan ke rumah sakit habis jutaan rupiah Jangan sampai pingsan Terus uang yang kita bawa Jangan terlebihan Gunakan saja kartu kredit Itu lebih aman Kalau gak punya? Pake kartu keluarga Ada yang lain mas? Ada beberapa alat-alat Yang bisa saya persembahkan Seperti ini contohnya Tasnya harus banyak gemboknya kayak gini Ini menyulitkan pencuri Untuk mengambil barang Sulit bagaimana mencuri orang di gembok banyak begitu Pencuri sulit, kita pun sulit Kan punya kuncinya Karena terlalu ribet Tapi ini gak apa-apa Ini adalah tips yang menurut saya Lumayan Terus kalau tasnya diambil sama pencurinya gimana? Ya beli lagi tasnya Beli lagi dong Ini bukannya gimana ini? Kan punya mas Nah ini ya Nah ini Terus ini Ini ada beberapa alat-alat elektronik Untuk bisa Itu pake lilin dulu Pakai lilin dulu jaman dulu Ini Apa itu? Ini headphone talkie Jadi Kita dengerin musik Tapi sebenarnya ini mengelapui Ini adalah telpon Ketika ada pencuri yang mau mengambil Kita bisa langsung telpon polisi dari sini Oh oke Oh kalau tau nomernya Kalau gak tau Ya kita pasrah Romantis tapi ya Ngobrolnya dari hati ke hati ya Iya Hati ke hati Hati ke hati Hati ke hati Itu apa itu? Ini untuk mengelapui pencuri Hah gimana? Orang ngira-ngira kita main pingpong Padahal Padahal sebetulnya enggak Tidak terpikir oleh kita ya Saya juga gak mikir sebetulnya Iya 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 Itu ada cara lain enggak mas? Misalkan Kita nyamar jadi pencopet gitu Ah Itu tergantung Oke Kalau kita menyamar Kita pantas gak jadi copet Oh Harus sadar diri dulu Kalau kita terlalu Egois terhadap penyamaran tersebut Gak usah Oh oke Aku cocok gak jadi pencopet? Kamu gak cocok Kenapa? Kamu lebih cocok jadi Pencuri Pencuri apa? Pencuri hatiku Kamu yang mancing Gak begitu Mas Anda mau Cari masalah Atau mau ngasih solusi? Jelas Saya mau cari makan Kebetulan saya lapar Makan yang dari tadi makan Kira-kira begitu yang biasa saya sampaikan Dan gunakan intelijen kita Kita harus punya feeling seperti mbak tadi bilang Kalau kelihatan yang mencurigakan Itu bermain intelijen Misalnya kita duduk Tiba-tiba ada orang lagi kerumun disana Kita deketin Terus? Kenapa? Kita tanya Ada apa nih? Sehingga mereka tadinya mau nyuri kita Ketau waduh gitu Padahal dia itu kan lagi kompromi Ini mau nyopet Anda Tapi kita tanya duluan Ada apa nih? Lagi-lagi kaget Wah dia tahu rencana kita Kalau biar tahu lokasi yang kita datangi itu Bahwa disitu itu aman atau tidak Itu dari mana lihatnya? Nah ketika kita jalan ke lokasi tersebut Lihat Ada gak sekitar situ yang kerawat Oke Atau dari sinyal Nah ini ada alat-alat sinyalnya Loh kok ada sih? Nah ini Oh itu yang bikin kaget gue kemarin tuh Nah Kita lihat Kita misalnya ke lokasi ini Terus kita pencet Ini berarti Daerahnya aman Kalau gak aman kayak gimana? Kalau kita bunyikan gini Dia gak bunyi Gak aman Itu gak aman? Artinya kita gak pencet Kita harus pencet dulu Kita harus pencet dulu Terus tahu aman dan gak amannya dari mana? Mas Kita bisa membutuhkan skill hipnotis Oke Gimana caranya mas? Misalnya kamu mali Saya mali? Kamu mali Kita lagi berdiri di halte Oke Datang di maling nih Datang maling Memaling nih Memaling? Iya Sadarlah Tidak boleh maling Iya deh Itu ya Hipnotisnya Luar biasa Gimana Anggika? Kepakai gak? Mas ini ada sedakoh dari Kumpulan Remaja Remaja disini mas Terima kasih ya mas ya Ini apa ini? Atas informasinya Jangan gitu dong Ini buat ongkos aja Anda kan memberikan ilmu buat kita semua Saya itu memberikan ilmu tanpa pamrih Oh jadi gak perlu ini? Saya tidak butuh Anda memberikan ini Saya butuh keikhlasan Anda Untuk memberikan itu kepada saya Loh sama dong Ini kan saya kasih dong Kalau Anda gak mau yaudah gak apa-apa Ada ikhlas gak? Loh saya ikhlas makanya saya kasih Hai 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 Terima kasih.